Kepastian merapatnya legion asing disampaikan langsung oleh pelatih PSM Makassar, Bernando Taveres. Pelatih asal Portugal itu mengaku sudah mengantongi sejumlah nama pemain asing yang akan berseragam PSM musim depan. Sejauh ini, tim berjuluk Juku Eja tersebut baru mengisi satu slot pemain asing yang dipercayakan kepada Wiljan Pluim. Wiljan Pluim menjadi satu-satunya pemain asing PSM musim lalu yang masih dipertahankan manajemen. Ada pun sisanya, yakni Ancho Jansen, Adam Niter, dan gol-gol Nibratu dicoret karena tidak sesuai ekspektasi. Dipertahankannya Wiljan Pluim membuat gelandang berpaspor Belanda itu menjadi pemain asing terlama di sepanjang era Liga 1. Bahkan, dia sudah berkostum PSM Makassar sebelum era Liga 1 2019, tepatnya saat Turnamen Indonesia Soccer Championship 2016. Dengan demikian, PSM Makassar membutuhkan tambahan tiga pilar asing lagi untuk melengkapi kuota tersisa. Bernando Taveres menjelaskan, pihaknya saat ini masih enggan menungkapkan identitas tiga pemain asing. Sebab, mereka masih terikat kontrak dengan klub lamanya dan tengah merampungkan kompetisi. Jika sesuai rencana, para pemain asing ini nantinya akan tiba di Indonesia dalam satu atau dua pekan ke depan. Kita sudah punya beberapa kandidat. Klub akan datangkan namun tak benar jika langsung saya sampaikan sekarang, tutur Bernardo Taveres. Karena mereka masih bermain dan belum mengakhiri musim di kompetisi yang mereka ikuti, tambahnya. Terima kasih telah menonton!